PIK 2, Kenyucak kata siri Indonesia Baik, kita mulai acaranya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah bergabung di webinar Agung Sudai Group hari ini tentunya dengan tema Bincang Seru Bersama Pemenang Lomba Divisi dan Fotografi PIK 2 Tips dan Trik Sukses Dalam Berkarya. Tentunya kita menyadari di zaman yang semuanya saat ini serba digital dan apa-apa cepat sekali menjadi viral di sosial media. Jadi apapun bisa dilakukan atau didapatkan dengan secara mudah dan cepat. Namun demikian kita tetap harus berpandai-pandai memanfaatkan keadaan tersebut secara bijak dan kreatif. Untuk memperoleh sesuatu hal yang bisa menjadi lebih keren atau viral ataupun bernilai itu perlu adanya keahlian dalam memanfaatkan kreatifitas serta aktif dalam dunia digital. Di mana segala bentuk kreatifitas dan keahlian tersebut dapat menjadi investasi yang bernilai untuk kehidupan kita di masa mendatang. Agung Sudai Group telah beberapa kali mengadakan berbagai macam lomba atau kompetisi yang salah satunya akan kita bahas pada webinar kali ini yaitu lomba fotografi serta TVC competition yang kita laksanakan dari bulan Mei sampai Juli 2021 lalu dan pemenangnya baru saja bulan lalu kita umumkan. Nah sebelum kita bincang-bincang lebih jauh lagi perkenankan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Evelyn Nastiawan, Corporate Marketing dan Promosi Direktur Agung Sudai Group yang pada hari ini akan bertindak selaku host dari acara ini. Juga saat ini telah hadir rekan saya dari Agung Sudai Group yaitu Bapak Sugeng Kengadi, beliau adalah Sales and Marketing Director PIK 2. Selamat siang Pak Sugeng. Selamat siang. Terima kasih waktunya Pak. Kemudian juga telah hadir empat orang tamu istimewa kita pada hari ini yaitu para pemenang dari kompetisi yang baru saja selesai diselenggarakan oleh Agung Sudai Group. Nah tentunya para talenta muda berbakat Indonesia ini izinkan saya memperkenalkan satu persatu. Yang pertama Bapak Sujardin Syarifudin, beliau adalah juara satu dari lomba TVC. Selamat siang Pak. Selamat siang. Masih di Makassar Pak? Masih, masih. Kemudian untuk yang bintang tamu kita yang kedua hari ini adalah Bapak Afif Prihat Moko, beliau adalah juara tiga lomba TVC. Selamat siang Pak Afif. Selamat siang. Terima kasih waktunya juga ya Pak ya. Dan kemudian yang ketiga adalah Pak Arief Priyadi. Beliau adalah juara pertama lomba fotografi. Selamat siang Pak Arief. Selamat siang Bu Evelin. Selamat siang. Kemudian yang keempat, yang terakhir bintang tamu kita adalah Mas Gerdi Gutomo. Beliau juara kedua dari lomba fotografi. Selamat siang Pak Gerdi. Selamat siang Bu Evelin. Selamat siang. Terima kasih semuanya sudah hadir. Meluangkan waktu untuk bincang-bincang. Yang tentunya kita harapkan pembicaraan kita hari ini bisa menjadi suatu inspirasi ataupun motivasi untuk kaum muda untuk terus berkarya. Baik, kita mulai saja. Mungkin saya akan mulai pertama ke Pak Sugeng. Nah, Pak Sugeng, mungkin Bapak bisa tolong jelaskan. Kenapa Agung Sedayu kok sering banget mengadakan lomba-lomba? Terutama terkait dengan adanya lomba fotografi dan TV competition ini. Mungkin bisa tolong jelaskan, Pak Bunggo. Ya, baik Bu Evelin. Jadi memang di masa yang menantang saat ini, Agung Sedayu Group sengaja mengadakan lomba-lomba ini untuk memacu kreativitas anak bangsa. Kenapa disebut menantang? Karena ada perubahan luar biasa besar dalam tatanan hidup kita selama ini. Sebagai salah satu perusahaan nasional, Agung Sedayu Group mencoba membantu menggandeng masyarakat dalam setiap langkah usahanya. Jadi, tidak hanya untuk mengambilkan rekan-rekan yang sudah rekanan, tapi juga memberikan peluang membantu perusahaan-usaha kecil dan individu membangun brand awareness, sehingga yang kecil-kecil pun bisa memperoleh jalan untuk menjadi besar. Demikian. Oke. Nah, masih bahas mengenai lomba yang kemarin nih, Pak. Jadi, pesertanya ada banyak nggak sih, Pak? Jadi, antusiasnya tuh seperti apa, Pak? Dalam melihat peserta-peserta ini untuk mengikuti lomba-lomba yang diadakan. Karena yang kita tahu sempat beberapa kali diperpanjang ya, Pak. Jadi, mungkin Pak Sugeng bisa ceritakan bagaimana ceritanya sewaktu itu. Ya, benar sekali, Bu. Ada banyaknya permintaan perpanjangan waktu, dikarenakan masih dalam suasana PPKM ya, saat kompetisi digelar, sehingga membuat ruang gerak kita itu terbatas. Terlebih lagi bagi para calon peserta lomba yang masih ingin mengikuti lomba, namun terhalang oleh akses dan ruang gerak yang terbatas. Sehingga atas dasar itulah, maka kami mempanjang waktu untuk persiapan para peserta. Antusias para peserta tuh sangat tinggi, Bu. Terlihat dari jumlah para peserta yang berpartisipasi untuk TV komersial tuh hingga mencapai 40-an peserta. Dan untuk lomba fotografi ini sangatlah luar biasa. 150 peserta mengkontribusikan lebih dari 700 foto yang masuk. Luar biasa ya. Jadi memang kita ingat lomba ini diadakan selama masa PPKM, yang tentunya aktivitas kita memang terbatas karena adanya pandemi ini. Tapi ya memang hasilnya seperti yang tadi Pak Sugeng sampaikan, minatnya, antusiasnya juga tetap luar biasa ya Pak ya. Ya, betul. Mungkin sangat menarik sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, mari kita saksikan cuplikan-cuplikan slide ataupun video dari para peserta lomba. Berada dalam kemacetan panjang di akhir pekan hanya untuk menuju tempat liburan. Berangkat 3-4 jam lebih awal supaya tidak ketinggalan pesawat atau terlambat masuk kantor. Atau Anda ingin meningkatkan kualitas hidup sekaligus berinvestasi. Kami persembahkan. Pik 2 The New Jakarta City Yang tentu saja akan menjamin peningkatan nilai properti setiap tahunnya. Hmm, semuanya bisa Anda nikmati tanpa harus berpergian jauh, tanpa mesti mengalami kemacetan. Invest with us! New Jakarta City Semua ada di Pik 2! Mau ngantor? Nggak usah jauh-jauh. Mau santai di pantai? Menikmati pasir putih? Mau bisa tak kuliner? Mau makan-makanan enak? Hobi go, eh! Gakak-gakak? Mau sekolah? Biar pintar? Suka ke mal? Hobi belanja? Semua ada di Pik 2! Berkarir di kota besar, kami sadar bahwa hidup, karir, berawal dari hunian dan investasi yang tepat. Mulai dari mencari inspirasi, menuangkan ide-ide baru, hingga menambah investasi. Semua itu kami dapatkan di Pik 2. Semua itu kami dapatkan dikota besar, kami dapatkan dikota besar, kami dapatkan dikota besar. Trinbelt 60 hektare di tengah CBD Pik 2. Semua hanya ada di Pik 2, The New Jakarta City. Di mana lagi bisa mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat, bahkan lebih menguntungkan daripada cryptocurrency ataupun reksadana yang sedang in saat ini. Apabila kita membeli produk di Pik 2 saat ini, perkiraan investasi dalam 5 tahun ke depan akan terus meningkat saat semua fasilitas dan infrastruktur di kawasan Pik 2 selesai dibangun. Luar biasa bukan? Semua fasilitas yang super lengkap dan investasi yang menguntungkan hanya ada di Pik 2. Mari kita mulai berinvestasi di Pik 2, Pik 2 New Jakarta City. Halo pemirsa, di hari yang indah ini kita bertemu lagi menghadirkan partai penting hari ini antara Pik 2 dan investasi awal-awal. Kembali Pik 2 menyerang dan... GOOOOOOOL! Mudah sekali-kali ini gol yang terjadi Bung. Betul sekali, semudah itu juga cara berinvestasi di Pik 2 dengan sistem pembeliaran yang fleksibel sesuai dengan kemampuan konsumen. Investasi di Pik 2 memang benar menguntungkan Bung. Terima kasih telah menonton! Di Pik 2, itu lokasinya strategis dan menempel dengan Pik 1. Fasilitasnya juga super. Juga kita tinggal di Pik 2. Pik 2, The New Jakarta City. Kota matiri, modern, asli, tadi. Pik 2, The New Jakarta City. Kita berharga di Pik 2, The New Jakarta City. Sudah, kita lanjutkan lagi ya. Untuk foto-foto pemenang fotografinya, mungkin akan di berikutnya ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terkait kompetisi yang tadi nih. Kita masih tetap ke Pak Sugeng. Tentunya dari juri dan penyelenggara sudah punya kriteria khusus dalam menentukan pemenangnya ya Pak Sugeng ya. Ya pasti. Nah, boleh diinfo apa saja sih kriteria tersebut. Jadi biar para pemenang, juga peserta webinar yang penasaran, nanti berikutnya kalau ikut lagi, atau yang kemarin, apa sih nih syarat-syaratnya, atau apa sih kriterianya, jadi ada bayangan, ada gambaran. Mungkin bisa tolong jelaskan Pak Sugeng. Ya, Bu. Jadi ada beberapa kriteria penjurian untuk kompetisi TV komersial, agar masuk dalam nominasi ya. Yang pertama adalah memenuhi bobot konten, lokasi 25%, investasi 50%, dan fasilitas 25%. Kemudian poin kedua adalah kreativitas tentunya, mewujudkan karya, dan keterampilan terbaik itu juga menjadi pertimbangan khusus. Terus bisa mengkomunikasikan antara gambar, voiceover, menjadi sebuah kemasan TVC yang sesuai dengan product knowledge PIK 2. Dan untuk lomba fotografi, kriteria yang harus diperhatikan adalah karya foto harus sesuai dengan tema yang diberikan. Pertama adalah sunset PIK 2. Kedua adalah kuliner di PIK 2. Dan ketiga adalah hidup sehat di PIK 2. Serta tentunya foto harus orisinil, tidak meniru, menjiplak karya orang, serta tidak mengandung unsur sara dan politik. Dan teknik fotografi juga diutamakan dengan pengeditan standar sebatas kecerahan kontras, koreksi warna, tanpa melakukan kolose ataupun montas foto. Nah kriteria-kriteria tadilah yang menjadi pertimbangan penilaian para dewan juri. Demikian buat Len. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi Pak. Hal apa yang menjadi nilai plus dari karya yang menjadi juara ini? Ya, nilai plusnya adalah kreatif, unik. Sehingga membuat karya menjadi hidup. Baik dari editing, angle, maupun konsep. Oke, jadi memang kaidah-kaidah ataupun teknik-tekniknya juga tetap dimilai ya Pak Sugengnya, selain kontennya tadi ya. Ya. Baik, mari kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan membahas mengenai lomba fotografi, ataupun kita bicara dengan pemenang-pemenangnya. Nah, cuman sebelum kita memulai pembicaraan lebih jauh tentang lomba fotografi ini, mari kita lihat dahulu cuplikan slide dari para pemenangnya. Silahkan Admi. Terima kasih. 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 Untuk ikut lomba foto aja gitu Spesialis lomba dan menang ya Gak selalu menang Silahkan Untuk yang Smartphone yang semakin baik Saya setuju sekali Karena semakin kesini Kualitas kamera di handphone juga semakin baik Semua vendor udah Berlomba-lomba untuk mengupgrade Kameranya jadi Hampir tidak terlalu beda Jauh dengan digital Kamera digital gitu Jadi Sangat bisa dipakai untuk Konten ataupun yang lainnya Beberapa Smartphone sudah pakai Leica juga ya mas Betul ya udah bekerja sama dengan beberapa Sensor gitu ya Dengan Leica dengan Sony dan yang lain Apa sih sebenarnya Profesi mas Gerdi memang benar-benar Fotografer ataukah Hanya hobi ataukah Ya atau apalah Mungkin bisa Bisa diceritakan ke kita semua disini mas Oh iya Saya sebenarnya kerja Kantoran Terus Fotografi sih Hanya hobi doang Dan saya memang suka Ngikut lomba foto sih Sudah dari tahun 2013 Kayaknya Peralatan Peralatan Perangnya Sudah Sudah lengkap Atau Atau Ya Cukupan lah Kalau peralatan Kalau buat fotografer sih Nggak bakal pernah lengkap sih Tapi Cukuplah buat saya lah Sudah cukup Pokoknya Sesuai Sesuai Hati Nurani lah Ada hobi Ada alat Tinggal foto ya Ya Pergunakan alat yang ada Ada pertanyaan lagi nih Ketika mengikuti lomba fotografi Dengan pilihan tiga tema aktivitas Di PIK 2 Tiga dan tema apa yang pertama kali Mas Gerdi pikirkan? Pertama-tama sih saya Survei ke lapangan dulu Sama kayak Mas Arief ya Jadi Mau tahu nih spot-spot Yang kuliner Dimana Spot-spot sunset Dimana Arah matahari dari mana Terus Spot-spot yang bagus-bagus Dimana sih Gitu Terus Abis itu kan Waktu mau hunting Di Pantai Pasir Putih ya Itu lagi PPKM Jadi tutup Bener-bener tutup Jadi Saya nggak hunting disana Kebetulan Akhirnya saya ke Area Namanya Greenbelt Nah jadi Keliling disana aja Cari angle Cari tempat yang bagus Sambil menunggu sunset Nah ya Lihat Arah sunsetnya Dari mana Kira-kira foto yang bagus Dari mana Gitu Oke Oke kemudian Masih ada pertanyaan Ke Mas Gerdi Area mana di Pick 2 yang memang Cocok sebagai sarana Bagi para pecinta Fotografi untuk Hunting photo Menurut saya sih Greenbelt Sama Pantai Maju ya Itu cocok banget Buat hunting Tempatnya luas Jadi nggak perlu takut Kerumunan Juga Rio-nya bagus Gitu Oke Kita lanjutkan lagi Ini masih ada pertanyaan lagi Kali ini Ke Mas Arief Jadi saya Sangat Antusias sekali ya Jadi Mengucapkan terima kasih Kepada Agung Sedayu Group Yang sudah Memfasilitasi kita Untuk berkreasi Berkompetisi juga Di lomba Di lomba Fotografi ini ya Gitu ya Jadi kedepannya mungkin bisa Acara-acara ini Rutin terus Diadakan untuk Kemajuan kita Di dunia fotografi Gitu Baik Terima kasih Kita juga Berharap Dalam kompetisi Dalam lomba-lomba Kedepan yang Yang kita adakan Mungkin Mas Arief Dan teman-teman Dari komunitas fotografi Bisa bergabung kembali Terima kasih Mas Arief Kemudian saya Silakan Mas Gerdi Untuk menyampaikan Tanggapan Bapak Oh ya Saya juga berterima kasih Karena sudah Memberikan kesempatan Buat berkarya Dan terima kasih Sudah memilih saya Sebagai pemenang juga Tapi Mungkin ada Masukan dari saya Mungkin selanjutnya Dibuat denah Untuk area-area Yang boleh difoto Gitu saja Oke Mungkin Dalam Lomba foto Yang berikutnya Iya Area yang boleh Dan tidak boleh Nah Disebutin semua Antara Kemarin ada yang Dilarang-larang ya Mas Iya Terus ada yang Salah juga Soalnya Saya foto Di pancoran Nata kan Nggak boleh foto Dan tidak masuk Area lomba Katanya Oh yaudah Jadi memang Pik ada beberapa Tahap sih Ini khusus di area Pik dua Tapi salah aja Jadi juara ya Mas Ya beruntung Fotonya banyak Fotonya banyak Baik Nah Mungkin ini Pertanyaan terakhir Dalam sesi Tanya jawab Mengenai Lomba fotografi Ke Mas Arief Boleh Diberikan Beberapa tips Tips yang jitu Tentunya Ada peserta webinar kita Bisa mengikuti Jejak Mas berdua Dalam Ya dalam Lomba fotografi Berikutnya Dalam hal mencari Angle yang pas Untuk dilombakan Mungkin Mas Arief Bisa dibantu Trik-trik apa aja Yang Bisa Bisa diberikan Ke kita semua Iya Untuk Lomba On the spot Seperti yang diadakan Agus Dayu Group Biasanya pertama Kita harus survei lokasi Terlebih dahulu ya Jadi kita bisa cari Spot-spot menarik Yang sesuai dengan Tema yang diberikan Panitia Jadi kayak Misalnya kita bisa cari Spot mana yang Bagus saat Matahari terbenam Atau Spot yang bagus saat Kita Berolahraga Seperti itu ya Terus yang kedua Kita bisa Searching di internet Atau cari referensi Untuk Ada gambaran bagi kita Buat dapat Angle-angle menarik Gitu Ibu Selanjutnya mungkin kita Ya Selanjutnya kita bisa Bikin satu karya Yang beda dari Peserta lain Karena Tantangan dari Foto on the spot ini Kita ada di satu arena Yang sama dengan Peserta lain Yang Kemungkinan semua Kayak Mas Gerdi Dan teman-teman yang lain Itu punya Penglihatannya hampir sama Tentang spot-spot tersebut Jadi kalau kita Bisa Kita bisa bikin Karya yang beda Salah satu contohnya Mungkin kita bisa Manfaatkan elemen-elemen Dasar di fotografi Jadi di lokasi Kita bisa Lihat bayangan Lihat pola Yang ada di lokasi Bisa lihat Preming Jadi kita bisa Manfaatkan itu semua Untuk Memberikan hasil Yang berbeda Gitu Ibu Berikutnya kita juga Bisa manfaatkan Gear yang kita punya Jadi kalau kita ada Lensa-lensa yang Kita punya Kita manfaatkan juga Untuk Bisa menghasilkan foto Yang baik Selanjutnya juga Kita bisa manfaatkan Properti Atau Model jika diperlukan Karena waktu PPKM kemarin Itu kan sangat sepi Jadi kalau kita Datang sendiri ke sana Tidak ada persiapan Agak kosong Kita susah buat Moto secara spontan Dapat foto yang baik Seperti itu sih Ibu Kurang lebih Oke Terima kasih Mas Arief Mungkin dari Mas Gerdi Bisa dijelaskan lagi Atau ditambahkan Trik Trik atau tips apa Kurang lebih sih Sama sih ya Jadi pertama Survei lokasi Terus Usahakan bikin Sedekat mungkin Dengan tema Lombanya Jadi Ini kan Kemarin sunset Set kuliner Sama set lagi Apa Hidup sehat Hidup sehat Jadi harus Benar-benar sesuai Dengan tema Habis itu Misalnya kita udah Ketemu satu spot Yang bagus Kita harus Coba angle-angle Terus Disitu Misalnya Satu spot Ada Sepuluh angle Nah Dari sepuluh angle itu Kita coba cari Satu foto yang Menurut kita Paling bagus Nah baru dah Habis itu Mungkin Hampir sama sih Kayak Mas Arief Jadi Penggunaan lensa Lensa wide Lensa tele Kita coba semua Di dalam Satu spot itu Jadi kita tahu Komposisi yang Bagus-bagus Pakai lensa apa Gitu sih Oke Terima kasih Jadi tentunya Selain memang Adanya minat Adanya hobi Adanya kecintaan Pada fotografi Kemudian juga Harus Punya skill Untuk mencari Belajari matahari Arahnya segala macam Kemudian juga Didukung dengan Alat-alat Ya Mas Dan Terakhir Ya itu Personal touch Itu sentuhan Atau seni Yang Membungkus karya itu Menjadi Unik Berbeda dengan yang lain Senang sekali lah Bicarakan fotografi Saya sebagai penikmat Hasil karyanya Sudah senang Apalagi Mas-mas yang memang Jiwanya ada di sana Yang Ya Sudah Sudah menjiwai Baik Terima kasih Kita lanjutkan Sekarang kita akan Mewancarai Pemenang Lomba TV Competition Kemarin Masih ada dua lagi Di sini yang Belum kita Tanya-tanya Habis Jadi Sebelum kita Memulai Bincang-bincang kita Dengan para Pemenang Kompetisi TV Komersial ini Mari kita lihat Suplikan video Pemenang Pertamanya Berkarir di kota besar Kami sadar bahwa hidup Karir Berawal dari hunian dan investasi yang tepat Mulai dari mencari inspirasi Menuangkan ide-ide baru Hingga menambah investasi Semua itu Kami dapatkan Di PIK 2 Lokasi PIK 2 Nomor 1 Di Indonesia Dan menempel Di PIK 1 PIK 2 Adalah tempat Sempurna Untuk membangun Karir Dan juga Investasi Investasi Paling menguntungkan Di PIK 2 Seperti Apartemen premium Yang sangat cocok Untuk kaum milenial Maupun keluarga Dengan fasilitas Super lengkap dan modern PIK 2 Menawarkan 15 fasilitas Serta konsep unggulan Selamat datang di PIK 2 The New Jakarta City Menghadirkan kedamaian Mengwujudkan impian Sampuk milenial Sampuk milenial Sampuk milenial The New Jakarta City Menarik sekali videonya Saat ini sudah hadir bersama kita Pemenang kompetisi TV Mas Sujardin Luar biasa Hasil karya luar biasa Nah boleh diceritakan Konsep dan inspirasinya Awalnya nih Sampai Mas Menghasilkan karya Seperti itu Apa nih Konsep dan inspirasinya Sebenarnya terima kasih Bu Evelin Atas kesempatannya Dan sebelumnya Saya ingin mengucapkan Terima kasih secara langsung Kepada Agung Serai Group Yang sudah memilih video saya Video kami Sebagai pemenang Konsep dari Saya sendiri sih Awalnya cukup simple ya Saya ingin Ada satu video Yang mempaket Dimana Orang-orang yang berkarir Di kota besar Dan memilih Kunian yang sempurna Ya kan Untuk mereka Dan Kunian ini Atau rumah ini Bukan cuma Jadi tempat dimana Mereka tidur Atau beristirahat gitu Tapi harus jadi Menjadi sumber Inspirasi mereka Every time they wake up In the morning gitu kan Dan berkumpul Beserta keluarga Dan yang terpenting Jadi Tempat investasi Yang perfect juga Untuk mereka gitu Dan Inspirasi sepenuhnya ya Aku ambil dari Pik dua Yang menurut saya pribadi Sangat cocok Untuk mereka yang Punya mimpi Dengan hunian-hunian Yang konsepnya modern Lokasinya Super strategis Kita tahu Pik dua itu Nyatu sama Pik satu ya Dan fasilitasnya Super lengkap Dan untuk investasi Itu gak perlu Diragukan lagi Jadi Memang Satu package video itu Mesti ada Semuanya Baik Kemudian Setelah diumumkan Menjadi pemenang Tentunya Senang dong Gembira ya mas ya Bisa diceritakan Dari awal Bagaimana Proses pembuatannya Kemudian sampai Bisa menghasilkan Satu karya TV komersial Yang Yang bagus Dan akhirnya Menjadi juara Mungkin bisa Dijelaskan mas Sangat menantang Jakarta gitu Sambil mengunjungi Pik satu Dan pik dua Ya kan Akhirnya setuju Untuk teman-teman Kesana Untuk syuting Dan kami sangat Antusias Untuk kesana Dan Sangat menantang Karena dari proses Membuatan storyline Sebelum berangkat itu Aku udah Harus punya storyline Aku gak bisa pergi Dengan tangan kosong aja Ya kan Cuma dengan alat Kamera dan segala macem Tapi harus ada storyline Yang jelas Kemudian Lokasinya udah Aku pilih Harus dimana Kemudian untuk Nyerbangin Apa drone-nya Angle-nya harus dimana Dan ada Finalisasi narasi juga Waktu itu Sampai proses editing Yang Mengambil waktu yang Cukup lama Waktu itu Aku bersyukur sekali Diperpanjang Karena Bisa Bisa bernafas gitu Ada jenis waktu Untuk Untuk ngedit Yang aku rasa Belum sempurna Waktu itu Dan Yang paling berkesan Pastinya Proses syuting Di pik dua Itu sangat menyenangkan Aku bersyukur Timku Waktu itu Belum PPKM Yang super padat Yang sampai Dua sempat ketutup Waktu itu Kita perginya Dan sangat dibantu Oleh tim Tim Panitia Dan staff Dari Marketing Gallery Pik dua Mereka sangat membantu Dan Sempat Mengantar Kita juga Di Di beberapa Lokasi gitu Dan Waktu Melihat langsung Fasilitas yang ada di sana Tentu feelingnya Super amazed Dengan Seberapa Besarnya Pik dua itu Dan Waktu di Pantai Pasir Putih Itu kita ada Scene terakhir Di situ Dan Kita sempat bersantai Menikmati view Sempat Agak ketutup Hanya ada Ada celah Untuk kita Masuk dan Mengambil video Yang pakai drone itu Dan Waktu lihat hasilnya Wah Happy banget Bisa Mengambil Scene di situ Jadi Saat itu Kami Kita ada Panitianya Selalu Mereview Setiap hari Ada Peserta lagi Ataupun Apa yang Bisa ditambahkan Informasi-informasi Kami juga mendapat Informasi Kalau Oh ini The Team Dari Makassar Yang Minta izin Shooting Cukup senang Tapi ya Di situ Mungkin kita bisa Belajar Memang Seseorang Atau satu tim Menjadi pemenang Tentunya Bukan Sekedar menang Tapi pasti Ada Kerja kerasnya Ada Upaya-upayanya Jadi ya Senang juga Hasil kerjanya Berbuah Selamat Selamat Baik Kita lanjutkan Kembali Masih Di pemenang TV Komersial Yang Juara ketiga Jadi Kita saksikan dulu Videonya Seperti apa Silahkan Setelah pandemi Selesai Setelah Semuanya Kembali Normal Setelah Orang-orang Kembali Beraktifitas Seperti Biasa Apakah Kita tetap Ingin Kembali Ke Kebiasaan Yang Dulu Berada Dalam Kemacatan Panjang Di Akhir Pekan Hanya Untuk Menuju Tempat Liburan Berangkat 3-4 Jam Lebih Awal Supaya Tidak Ketinggalan Pesawat Atau Terlambat Masuk Kantor Masih Tetap Bingung Mengatur Tabunga Dan Investasi Atau Anda Ingin Meningkatkan Kualitas Hidup Sekaligus Berinvestasi Kami Persembahkan PIK 2 The New Jakarta City Berada di lokasi nomor 1 di Indonesia Dengan posisi yang strategis Disertai berbagai akses dan moda transportasi PIK 2 menjadi pilihan investasi paling menguntungkan Tidak hanya sebagai pendukung Fasilitas-fasilitas super lengkap dan modern Merupakan bagian yang terintegrasi Untuk mewujudkan kemudahan Kenyamanan Serta kualitas hidup untuk penghuminya Yang tentu saja akan menjamin peningkatan nilai properti setiap tahunnya Anda bisa meeting dengan kolega di restoran dengan pemandangan laut Atau sekedar jalan-jalan di pasir putih untuk menghilangkan kejenuhan Staycation di vila-vila cantik di atas air Atau menikmati konser musik Berolahraga atau jalan-jalan bersama keluarga di pusat perbelanjaan Mencoba berbagai macam pilihan kuliner Dilanjutkan menikmati suasana malam kota modern Dengan view sungai dan laut Semuanya bisa Anda nikmati Tanpa harus bepergian jauh Tanpa mesti mengalami kemacetan Invest with us Menarik ada kombinasi dari kartun Dan juga dengan realnya juga ya Nah, Mas Afif Mungkin bisa disampaikan Apa yang menjadi alasan utama Mas Afif Mengikuti kompetisi TV komersial yang Musdayu selenggarakan ini Dan akhirnya menjadi juara juga Terima kasih Ibu F Pak Sugang Alasan saya Mengikuti kompetisi ini Yang pertama Sebagai seorang freelancer Saya kebanyakan Freelancer di grafik desain dan animasi Kebanyakan pekerjaan saya ini adalah Pekerjaan gabungan Dengan tim di sebuah PH Atau event organizer Atau advertising agency Yang saya bekerja atas nama mereka Jadi ketika ada lomba ini Saya merasa Wah kebetulan sekali ini saya Bisa membuat sebuah karya Atas nama saya sendiri Terus yang kedua Terus yang kedua Saya lihat juga Apa Requirement sama Thor Serta video Dan musik yang disediakan Itu sudah cukup Untuk saya bisa Mengerjakannya Yang ketiga Tentu saja Hadianya menarik Ketika mengikuti Kompetisi TV komersial Dengan tema investasi Di PIK 2 ini Ide apa yang pertama kali Terlintas Atau terpikirkan Dan Eh saya mau angkat konsep ini Nah mungkin Mas Hafif bisa Bisa ceritakan Ya Kebetulan karena saya 15 tahun tinggal di Jakarta dulu Sebelum pulang kampung Saya banyak melihat Angkatan saya Terutama ya Generasi angkatan saya ini Mempunyai beberapa problem Dari sisi Masalah rumah unian Misalnya Banyak yang harus Apa Kita berangkat pagi-pagi Untuk ke kantor Untuk ke bandara Sebelum Apa Masih keadaan gelap Atau Ketika kita ingin berwisata Keluar daerah Ke puncak itu Banyak yang Waktunya habis Di jalan Hanya untuk kemacetan Nah saya lihat Saya hubungkan disini Dengan apa yang Pik Dua tawarkan Sebagai solusi Untuk masalah-masalah itu Misalnya Saya baca dari Apa Tornya ada Ada Tempat wisatanya Ada tempat makannya Cuma Menjadi satu Di dalam satu wilayah itu Jadi Kita Misalnya Mau makan Barang pasangan Kita Udah Nggak lapar lagi Sampai di rumah Karena ada jauhan Begitu Jadi dari Pengalaman pribadi Ataupun yang dirasakan Dengar dari teman-teman Saya Saya dan teman-teman saya Ini dituangkan Dalam hasil karya ini Gimana sih Supaya Sebenarnya idealnya Tempat tinggal Ataupun investasi Seperti apa Ya betul Menarik Ada pertanyaan lagi Pada saat Proses pembuatan Video TV komersial ini Ada kendala Apa sih Atau Ya Kalau ada kendala Gimana cara Mengatasinya Atau memang Eh Lancar aja Nggak ada masalah Apa-apa Ini makanan hari-hari Langsung jadi Kalau Yang pertama Tentu saja Mungkin bisa Dikenali dari Logat saya Saya nggak tinggal di Jakarta Saya orang daerah Itu kendala lokasi Yang pertama Karena Apa Saya Wadah waktu Saya mengetahui Ada lomba ini Juga Udah Masa PPKM Kemungkinan untuk Shooting juga Udah kecil Terperangkat ke Jakarta Untuk mengambil gambar Atau apa Udah Nggak bisa lagi Solusi saya Waktu itu Ya Saya cari Ide Untuk Menuliskan konsep Yang Tidak banyak Membutuhkan Shooting Atau Kalaupun harus Shooting Tidak perlu Di lokasi Saya memanfaatkan Footage yang Sudah disediakan Panitia Terus Yang Kedua Masalah Secara teknisnya Saya melihat Kalau Waktu Dua menit itu Bukan waktu Yang pendek Untuk sebuah Divisi Agar Lebih Engaging Dengan Audiens Soalnya Di masa Pandemi ini Kan kita Lihat Banyak Sekali Di sosial Media Udah dipenuhin Konten Audiovisual Video Dimana-mana Video Video Saya berusaha Untuk Mencari Cara Agar Video yang Saya buat Ini Tidak Diskip 5-10 detik Pertama Tidak Diskip Makanya Kita harus Cari Ide Dari Awal Sampai Akhir Ada Spot-spot Khusus Yang Membuat Audiens Itu Tetap Ingin Menonton Sampai Akhir Apa sih Ini Terusannya Gimana Misalnya Kita Selipan Adegan Yang Unik Lucu Saya Tadi Dari Frame Besar Ke Adegan Tukang Bakso Lewat Atau Apa Biar Audiens Ingin Melihat Ini Terusannya Apa Yang Ketiga Sebenarnya Ide Masalah Apa Masalah Hambatannya Adalah Masalah Pembatasan Kegiatan Atau PPKM Itu Jadi Rencana Awalnya Sebenarnya Saya Tidak Ingin Membuat Animasi 2D Jadi Yang Saya Bikin Ini Adalah Storyboard Untuk Saya Coba Shooting Bersama Teman-teman Di Studio Atau Pakai Green Screen Dan Ternyata Sudah Tidak Bisa Lagi Karena Ada Pembatasan Kegiatan Yang Ketat Baik Di Jakarta Maupun Di Sini Makanya Saya Sudah Hampir Menyerah Yaudah Ternyata Iseng-iseng Saya Warnai Terus Saya Bikin Slide Ternyata Bagus Juga Hasilnya Saya Kontakt Teman Saya Yang Biasa Ngisi Voice Over Coba Ini Dibacakan Saya Tempelkan Wah Bagus Kemudian Saya Selesekan Dengan Dicoloring Sama Kasih Animasi Sederhana Begitu Luar Biasa Dan Ternyata Kerja Keras Mas Ini Berbuah Jadi Selain Memang Mungkin Teman-teman Disini Ada Sedikit Informasi Mas Afif Ini Selain Sebagai Juara Ketiga TV Commercial Competition Setelah Melalui Melewati Proses Penjurian Diumumkan Tiba-tiba Salah Satu Direksi Melihat Oh ya Kita Mau bikin Animasi Nah Ini Kontak Mas Afif Kita Kerja Sama Lagi Untuk Mengerjakan Karya Yang Lainnya Jadi Jadi Ya Itulah Kadang-kadang Kreatifitas Yang Awalnya Mungkin Juga Tidak Kita Duga Ujungnya Mau Kemana Kita Hanya Sekedar Mau Kelihat Bagus Partisipasi Kita Sempurna Dan Ternyata Hasilnya Berbuah Manis Ya Mas Afif Baik Kita Lanjutkan Kemudian Ini Pertanyaan Yang Tadi Dikanyakan Kedua Peserta Lomba Fotografi Sekarang Kedua Peserta Lomba TV Komersial Jadi Mas Sujardin Dan Mas Afif Lagi Pertanyaannya Bagaimana Tanggapan Mas Berdua Mengenai Kompetisi TVC Yang Diadakan Agung Sudayu Group Ini Mungkin Ada Masukan Atau Apa Yang Disampaikan Ketamu Mungkin Saya Persilahkan Mas Sujardin Dahulu Silahkan Mas Untuk Saya Yang Bekerja Di bidang Almost Everyday Di bidang Videografi Dan Kreatif Ini Jadi Wadah Yang Sangat Sempurna Untuk Kita Mengenjot Untuk Terus Gali Ide Dan Kemarin Waktu Dapat Info Kompetisi Ini Dan Sudah Tahu Ada Beberapa Syarat Bahwa Kita Bisa Shooting Di Lokasi Dan Juga Bisa Mengambil Beberapa Footage Yang Sudah Disediain Panitia Dan Menurut Aku Pribadi Ini Sangat Konsepnya Sangat Bagus Karena Dengan Situasi PPKM Yang Kita Memang Tidak Bisa Bergerak Sama Sali Ini Memolehkan Peserta Lain Yang Tidak Bisa Hadir Langsung Di Jakarta Bisa Berkarya Juga Hanya Dengan Modal Ide Kreatif Dan Juga Footage Yang Digunakan Yang Disediakan Oleh Agung Sedai Group Dan Di sisi Lain Aktivitas Lomba Ini Bisa Jadi Wadah Bagus Untuk Campaining Dari PIK 2 Itu Sengiri Dan Everything It has To Over Khususnya Mengenai Investment Di Rana Property Karena Waktu Posting Video Yang Untuk Kompetisi Itu Sempat Ada Beberapa Yang DM Juga Oh Sempat Ke Jakarta Sempat Ke PIK 2 Di Di Gimana Dan Yaudah Aku Sempat Share Juga Disana Apartemen Bagus Untuk Millenial Harganya Lagi Bagus Banget Kompetisi Ini Jadi Wadah Bukan Cuma Untuk Kita Berkreasi Sebagai Orang Yang Terjadi Visual Tapi To Self Campaign PIK 2 Untuk Orang Mungkin Yang Di Luar Jakarta Yang Gak Tau PIK 2 Itu Gimana Paling Tidak Membagikan Informasi Benar Benar Baik Kemudian Kita Lanjut Ke Mas Afif Silahkan Mas Menurut Saya Apa Yang Sudah Diadakan Oleh Agung Sudah Ini Sangat Menarik Harapan Saya Semoga Kedepannya Akan Ada Lagi Lebih Banyak Lebih Bervariatif Lagi Untuk Menjadi Wadah Khusususnya Generasi Muda Untuk Menyalurkan Kreativitas Secara Positif Untuk Lebih Exis Untuk Menunjukkan Karya-karya Mereka Sebagai Wadah Yang Skupnya Nasional Tidak Hanya Di Daerah Mereka Masing-masing Terkait Dengan Itu Saran Saya Kedepannya Mungkin Ketika Ketika Ada Lomba Lomba Ini Informasinya Bisa Disampaikan Ke Kampus Kampus Ke Komunitas Komunitas Seperti Itu Baik Terima kasih Tanggapannya Nanti akan Diberikan Oleh Pak Sugeng Selaku Direktur Marketing Di PIK 2 Jadi Tadi Sudah Dari Para Peserta Nanti Pak Sugeng Akan Menyampaikan Harapannya Tanggapannya Nah itu Pak Sugeng Sabar ya Pak Kita Selesaikan Dulu Yang ada Jadi Saya Lanjutkan Lagi Ke Pertanyaan Berikutnya Tentang Manfaat Dan Harapan Ini Sudah Terakhir Sebelum Jangan Kemana-mana Kita Ada sesi Tanya-jawab Nanti Itu Ada Berhadiah Untuk Makan Sunday Brand Di Salah Satu Hotel Kami Di Haris Puri Mansion Oke Pertanyaan Berikutnya Untuk Semua Pemenang Ada Nggak sih Manfaat Yang Didapat Dari Para Peserta Dengan Mengikuti Kompetisi Atau Lomba Semacam Ini Kemudian Ya Tadi Sudah Disampaikan Juga Tapi Mungkin Ini Bisa Ditambahkan Kedepannya Para Harapan Apa Para Pesertanya Ini Agar Hasil Karya Dan Kalian Mas Semua Bisa Menjadi Investasi Di Masa Mendatang Mungkin Saya persilahkan Dari Mas Arief Dulu Silahkan Mas Manfaatnya Banyak Salah Satunya Kita Menambah Skill Fotografi Kita Jadi Dengan Lomba Lomba Seperti Ini Kita Jadi Lebih Kreatif Untuk Membuat Karya Yang Beda Dari Teman Teman Yang Lain Manfaat Selanjutnya Kita Bisa Jadi Banyak Teman Jadi Selama Hunting Kita Suka Ketemu Dengan Teman Teman Hunting Yang Lain Kayak Mas Gerdi Jadi Lama-lama Jadi Kenal Jadi Teman Untuk Harapannya Semoga Kedepannya Agung Sudayu Group Mengadakan Secara rutin Lomba-lomba Seperti Ini Untuk Mengakomodasi Kita Sebagai Pecinta Fotografi Untuk Berkarya Siap Jadi Sudah terbukti Dengan Menambah Banyak Teman Ketemu Mas Gerdi Berdua Bisa Menjadi Juara Itu Fungsinya Menambah Banyak Teman Baik Kita Lanjutkan Ke Mas Sujardin Untuk Manfaatnya Sudah pasti Jelas Kita Melatih Skill Lebih Dalam Lagi Untuk Bidang Videografi Mungkin Kemarin Sebenarnya Waktu Shooting Aku Mikirnya Pokoknya Ini Harus Diambilnya Di Editnya Harus Bagus Karena Aku Tahu Di luar Sana Juga Banyak Yang Skill Videonya Juga Jauh Lebih Baik Dari Saya Jadi Waktu Ke Jangan Kemarin Ya Udah Kita Maksimal Mungkin Nggak Harus Juara Satu Tiga Tapi We Have To Give Our Best Ketika Disana Itu Manfaatnya Kita Dipaksa Untuk Benar Benar Menggali Ide Lebih Dalam Biar Berbeda Dengan Kompetitor Lainnya Untuk Dapat Teman Baru Jadi Saling Comment Nashering Wah Editnya Lucu Yang Apalagi Seperti Mas Mas Arief Yang Bisa Pakai Animasi Begitu I Don't Know How To Do That But You Did Very Well Di Bagian Situ Dan Untuk Harap Nya Sih Aku Harap TVC Competition Dari Agung Sedai Ini Bisa Memotivian Jadi Bisa Jadi Bisa Bekerja Kreatif Seperti Kita Video Maupun Foto Untuk Untuk Bisa Kesana Bisa Semoga Udah Nggak BKM Lagi Jadi Kita Bisa Explore Baik Terima kasih Nah Sekarang Yang Terakhir Ke Pasugeng Jadi Tadi Sudah Diwakili Dari Para Menang Lomba Sudah Diwakili Harapannya Kemudian Masa Kemudian Sekarang Dari Agung Sedaius Ini Mungkin Pasugeng Bisa Disampaikan Dijelaskan Harapan Apa Yang Ingin Dicapai Dari hasil-hasil Karya Serta Yang Secara Kreatif Menghasilkan Karya Yang Bagus Dan Menarik Agung Sedaius Grup Tentunya Ingin Membantu Memperkenalkan Karya Dan Kemampuan Para Insan Kreatif Ini Ke Masyarakat Yang Lebih Luas Besar Harapan Ini Dengan Kompetisi Ini Bisa Memotivasi Seluruh Insan Kreatif Untuk Terus Berkarya Terima kasih Pak Sugeng Hasil Karya Dari Kaum Muda Indonesia Itu Tetap Harus Kita Karyakan Tetap Harus Agung Sedayu Tepat Tadi Sebagai Wadah Yang Membawa Mengangkat Hasil Karya Kita Sebagai Satu Tempat Satu Alat Untuk Ikut Mengangkat Karya Anak Bangsa Yang Nantinya Bisa Pembangunan Ini Tidak Boleh Terhenti Apapun Situasinya Walaupun Ada Pandemi Tentunya Dengan PPKM Dengan Protokol Kesehatan Kita Harus Jalan Harus Membangun Jadi Itu Yang Memang Titipan Pesan Dari Founder Ataupun Pimpinan Agung Sedayu Kita Tidak Henti Untuk Terus Membangun Bangsa Dan Negara Ini Jadi Setuju Sekali Dengan Pasugeng Dan Teman-teman Berempat Disini Kalau Networking Pertemanan Itu Sangat Penting Dari Situ Kita Baru Bisa Memperkuat Pondasi Kita Untuk Berkarya Lebih Lanjut Lagi Terima Kasih Sekali Saya Selalu Suka Melihat Teman-teman Generasi Muda Yang Tidak Pernah Patah Semangat Berkarya Apapun Situasinya Semua Bekerja Keras Ide Kreatifnya Terus Berkembang Tapi Waktunya Sudah Tinggal Tiga Menit Lagi Kita Masukin Masuk Ke Sesi Yang Terakhir Yaitu Sesi Tanya Jawab Ini Hadianya Yang Tadi Saya Sampaikan Untuk Dua Dua Orang Berarti Dua Pasang Jadi Ada Empat Orang Yang Nanti Bisa Mendapatkan Voucher Sunday Brunch Di Harris Puri Mansion Jadi Untuk Dua Pemenang Masing-masing Dua Voucher Nah Ini Pertanyaannya Sudah Ada Dari Ibu Ibu Velia Davita Rusli Proses Pembuatan TVC Videonya Berapa Lama Dari Awal Proses Shooting Editing Sampai Final Selesai Submission Mungkin Pemenang Yang Pertama Mas Sujadin Bisa Jawab Untuk Proses Shooting Kalau Aku Nggak Selahingat Itu Tiga Hari Nah Itu Termasuk Dari Pagi Sampai Malam Yang Pas Ada Scene Di Di Pancoran Itu Malam Karena Di lagu Jinglenya Kan ada Setiap Mata Jadi Harus Ada Scene Mata Nah Itu Yang Aku Cari Jadi Scene Malamnya Kemudian Aku Ada Timelapse Juga Di Depannya Ya Untuk Total Shooting Itu Kurang Lebih Tiga Hari Dan Untuk Editingnya Jujur Ini Puyeng Ya Ada Kali Tiga Minggu Nah Itu Revisi Terus Dan Sampai Narasinya Karena Narasinya Harus Harus Dan Sumber Kita Harus Benar Yang Dari Yang Diberikan Oleh Panitia Jadi Harus Pas Masukin Narasinya Dimana Ketika Modelnya Lagi Ngapain Nah Itu Kurang lebih Satu Bulan Itu Termasuk Jadi Sebulan Dari Mas Mawardi Di Jakarta Kepada Para Narasumber Ijin Bertanya Bagi Para Pemula Pelaku UMKM Apa Tantangan Terbesar Agar Dapat Bertahan Di Masa Pandemik Ini Apakah Ada Arahan Tips Dan Trik Terkait Transformasi Digital Agar Dapat Maju Dan Berkembang Apalagi Kita Sekarang Diharuskan Melay Digital Relate Dengan Fotografi Saya Punya Kamera Dengan Tipe DS Apakah Untuk Menjadi Seorang Fotografer Harus Memiliki Peralatan Yang Mumpuni Selain Kemampuan Kita Untuk Mengambil Gambar Handphone Saat Ini Sudah Mulai Bagus Teknologinya Dalam Mengambil Gambar Apakah Pernah Mengambil Gambar Dengan HP Dengan Angle Yang Bagus Ada Contoh Yang Bisa Diberikan Pertanyaannya Panjang Sekali Mungkin Dua Pemenang Fotografi Bisa Silahkan Menjawab Silahkan Open Saja Dibuka Atau Yang Lain Juga Boleh Diberikan Jawaban Ke Mas Mawardi Ini Mungkin Mas Afif Bisa Diberikan Pata Dua Pata Kata Dari Pertanyaan Yang Panjang Ini Baik Kalau Saya Akan Menjawab Di Sisi Melek Digital Tadi UMKM Dan Digital Menurut Saya Sangat Perlu Sekali Untuk Bagi UMKM Untuk Mengetahui Dan Memahami Media Digital Sekarang Di Media Sosial Bagaimana Berpromosi Bagaimana Apalagi Setelah Sekarang Ini Masa Pandemi Tiba-tiba Booming Sekali Sosial Media Promosi Melalui Online Inilah Sempat Menjadi Satu-satunya Jalan Menurut Saya Karena Untuk Offline Sudah Ada Pembatasan Nah Sekarang Ini Untuk UMKM Wajib Tahu Wajib Mengerti Kalau Untuk Bisa Itu Bisa Dipelajari Misalnya Untuk Perusahaan Kecil Tidak Terlalu Harus Punya Standar Desain Yang Bagus Bisa Pake Template Dari Aplikasi Aplikasi Yang Ada Templatenya Tetapi Wajib Harus Bisa Menurut Saya Begitu Oke Setuju Berarti Harus Memang Melek Teknologi Jadi Sudah 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 Gak Bisa Ditunda Lagi Saat Ini Apalagi Dengan Adanya Kejadian Pandemi Ini Semakin Terbukti Mau UMKM Ataupun Siapa Memang Harus Melek Teknologi Melek Digital Ini Ada Lagi Pertanyaan Berikutnya Mungkin Kemas Fotografer Relate Dengan Fotografi Saya Punya Kamera Dengan IPDS Apakah Untuk Menjadi Seorang Fotografer Harus Memiliki Peralatan Yang Mumpuni Selain Kemampuan Kita Untuk Mengambil Gambar Nah Itu Untuk Menjadi Fotografer Yang penting Skill kita Jadi Peralatan Memang Perlu Tapi Skill yang Lebih Penting Jadi Kamera Smartphone Seperti Sekarang Ini Sudah Cukup Baik Untuk Mendapatkan Hasil Yang Contoh Yang Dapat Tanyakan Tentang UMKM Kita Juga Bisa Foto Produk Produk UMKM Kita Dengan Nanya Dengan Smartphone Kita Seperti Itu Oke Mungkin Dari Mas Gerdi Bisa Ditambahkan Dari Saya Alat Alat Saya Rasa Perlu Maksudnya Jangan Seminimal Alat Secukupnya Minimal Mid Mid Range Menurut Saya Terus Yang penting Dalam Fotografi Kita Tahu Komposisi Dan Pencahayaan Karena Tanpa Cahaya Mau kamera Sebagus Apapun Pasti Tetap Jelek Gitu Walaupun Oke Oke Ada Dua Penanya Tadi Yang Ibu Velia Davita Rusli Dan Mas Mawardi Mungkin Nanti Admin Akan Menghubungi Bapak Ibu Berdua Untuk Mendapatkan Voucher Sunday Peran Nanti Nanti Dari Admin Webinar Ini Akan Menghubungi Anda Berdua Sepertinya Waktunya Memang Sudah Selesai Saya Harus Menyudahi Pembicaraan Webinar Hari Ini Terima Terima kasih Banyak Kepada Pak Sugeng Gengadi Mas Afif Mas Sujardin Mas Arif Dan Mas Gerdi Yang Luar Luar Biasa Selalu Berpartisipasi Dari awal Sampai Menang Sampai Sudah Selesai Menang Pun Masih Membagikan Ceritanya Semoga Kita Bisa Jumpa Lagi Di Lomba Berikutnya Sampai Disini Acara Kita Sampai Jumpa Kembali Juga Di Webinar Bulan Depan Kami Akan Mengirimkan Undangan Juga Untuk Acara Berikutnya Jadi Sekali Lagi Selamat Siang Dan Terima Kasih Atas Kehadirannya Terima 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 Terima